Tidak jadi gugat, gugatnya ditarik kembali karena keluarnya surat dari KPURI nomor 495 untuk pemberlakuan cipol kembali di Indonesia. Yang bagi yang terlambat bisa menggunakan, memanfaatkan momen ini. Ini hari terakhir ya Pak Ketua? Ini hari terakhir. Dapat surat sejak kapan Pak Ketua? Kami dapat surat dari kemarin. Dari kemarin ya, jadi langsung datang ke sini ya? Dua hari lalu. Ya, dua hari lalu. Dari sini lalu? Ya, dua hari lalu. Nah ini setelah, kalau boleh tahu setelah kemarin sempat gagal di registrasi sentral pertama itu, apa yang dilakukan setelah itu? Waduh, kami semua merasa kecewa. Kecewa oleh karena silon itu hanya ada di DPP. Kalau silon itu dibagikan kepada DPC, maka kami pasti bisa seperti hari ini. Setelah itu, koordinasi seperti apa yang dilakukan? Kami koordinasi ke DPP, ada yang dengan sopan, banyak yang tidak sopan, teman-teman. Karena mereka kecewa dan banyak yang menangis. Nah hari ini berkah semua dinyatakan diterima? Siap. Bagaimana tanggapan Pak Ketua? Hari ini kami bersyukur kepada yang maha kuasa karena Partai Garuda diterima di KPUB Lembata untuk mengikuti Pesta Demokrasi di Februari 2028. Pak Ketua, dari tantangan yang dihadapi selama ini, mau bilang cukup berat ya dalam proses ini, apa target Garuda di Pemilu 2021 mendatang? Terima kasih, target kami teman-teman lain kemarin itu saya lihat kursinya sudah habis. Jadi tidak ada kursi lagi, tetapi kami mau jadi satu kursi terhormat, itu harus ada di kota. Di bawah Partai Garuda itu harus menguasai kota. Jadi harus ada satu kursi di kota dan target kami ke depan, kami menjadi lembata satu. Harus pegang Garuda ini sebagai lambang partai kami. Pak Ketua, bagaimana komposisi caleg di dapi lain? Apakah memenuhi kota semua? Caleg-caleg kami di tiga dapi lainnya sangat kuat dan strategi kami untuk merebut empat kursi di 2024. Terima kasih Pak Ketua. Siap, terima kasih. Oke.